Kembali di Indonesia Morning Show, Belitung bukan cuma terkenal dari cerita Laskar Pelangi. Pesona wisata bahari bertebaran di pulau ini seperti pantai berbatu granit raksasa dan juga keindahan bawah laut sekitar Pulau Lengkuas. Takjub, itulah yang tergambar ketika berkunjung ke Belitung, pulau dengan sejuta pesona alam. Seperti pantai Tanjung Tinggi, pantai yang menjadi latar cerita film Laskar Pelangi, pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Ratusan batu granit berukuran raksasa tertata di pantai dan laut. Airnya yang jernih serta panorama menawannya memanjakan mata setiap wisatawan. Tak hanya itu, eksotisme pantai Pulau Belitung berlanjut ke pantai Tanjung Kelayang. Di sini kita bisa menyewa kapal nelayan untuk menjelajahi keindahan gugusan pulau sekitar pantai. Anda cukup merogoh kocek sebesar 450 ribu rupiah untuk menikmati keindahan laut negeri Laskar Pelangi. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke Pulau Lengkuas. Ramanya wisatawan tentu membawa manfaat bagi warga sekitar. Terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Itulah aku bilang, soalnya kalau kita nelayan kan mancing, ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kalau lagi musim tamu ramai kan, walaupun dapatnya cuma pas-pasan, tapi kan tetap tiap hari dapat. Apalagi sekarang kan musim tamu ramai. Sebuah menara mercusuar terlihat berdiri kokoh ketika Anda singgah di Pulau Lengkuas. Menara peninggalan zaman Belanda ini menjadi salah satu daya tarik wisata. Banyak wisatawan menaiki tangga untuk melihat keindahan pantai dari atas menara setinggi 18 lantai ini. Puas menikmati pemandangan pantai, Anda bisa mencoba sensasi keindahan bawah laut dengan snorkeling. Tak jauh dari Pulau Lengkuas, wisatawan bisa mencermati eksotisme bawah laut khas Pulau Belitung. Keindahan laut Pulau Belitung inilah yang menjadi magnet wisatawan untuk datang. Belitung punya karakter yang beda dari pulau-pulau yang lain. Karena di samping pantainya pasirnya masih putih. Kemudian ada satu hal yang beda dari pulau-pulau lain sih. Terutama karena ada historinya. Sungguh pengalaman luar biasa menikmati maha karya dari sang pencipta di Pulau Belitung. Dwi Cahyo, Ires Anggreni melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!